selamat menikmati 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 akan kita bongkar ya lor jika tidak mau masuk ini untuk pembuangnya sini sudah kita hendorkan, kita gembus tetapi masih keras ya lor harusnya jika sini sudah kita gembus sininya sudah enak masuknya kita coba sekali lagi keras lor ini akan kita perbaiki kita lepas saja cara melepasnya mudah lor tinggal kita kita kencangkan yang ini ini berlaku untuk memperbaiki juga jika rim depan itu nyangkut terus agak ceket gitu jika nyangkut terus bisa dilakukan memperbaiki yang pertama kita lepas dengan cara memompah memompah bagian ini lor handle nya kita pompa seperti ini kita pompa hingga pistonnya ini nanti keluar maaf lor untuk proses pembersihan tadi tidak ke video karena memori penuh lor oke intinya tinggal kita memompah dari handle nya sampai ini keluar kemudian kita masukkan kita bersihkan dengan air dan juga sabun kemudian kita masukkan kembali tinggal gitu aja lor mudah oke tinggal kita mengganti kampasnya untuk dudukannya ini lor ini kasih stempet ya biar licin nanti gak masuk-masuk lagi kita kasih stempet kemudian kita masukkan kembali kemudian kita pasang kampasnya yang baru kalau kampas terserah lor mau yang asli atau yang biasa kalau yang asli awet tetapi kebanyakan dari anak-anak sini maka yang biasa karena juga terbatas dengan harga biaya dan juga kalau yang asli kalau piringannya yang sudah kemakan seperti ini itu tidak akan pakem ya lor tidak bisa pakem remnya sekarang masuk sedikit jalur ini coba gue tau masukkan lagi sedikit lagi masuk pisau ya selamat menikmati seperti itu lor biar nanti kampasnya enak masukkan keringannya ke kampasnya sini kita pasang seperti ini tinggal kita pasang penguncinya tadi pengunci ini lor kita masukkan dan dikaitkan ke lebarnya seperti ini lor seperti ini lor jika sudah menutup tinggal kita masukkan penguncinya maaf lor jika suaranya kurang jelas karena disini hujan ya lor dihujan beras sekali lor tinggal kita masukkan penguncinya dan kita tutang seperti ini lor sudah beres tinggal kita emasannya kita pasang bawahnya kita pasang bawahnya dan juga kita pasang bawahnya ini lor jangan lupa ditentangkan ya lor baiknya oke lor seperti ini pemasangannya tinggal kita tes oke lor karena kita tadi melakukan pembukaan piston maka setelah oli diisi kita akan mengeluarkan anginnya agar tidak masuk angin motornya caranya sudah lor tinggal kita pompa disana hingga penuh kemudian kita keluarkan anginnya lewat pembuangan yang ini pembuangannya kita gendarkan buang anginnya lewat yang ini lor kita pompa jika belum terasa keras lakukan berulang-ulang hingga keras lor kerangnya seperti ini kemudian tahan lor ini tahan saya akan dilepas kemudian kita kendarkan yang ini baut untuk membuang anginnya nah kemudian kita tutup kembali tutup ini baru dilepas kemudian kita pompa kembali kita pompa kembali jika belum terasa keras lakukan hingga keras berulang-ulang nah ini sudah agak keras lor kita lakukan pengeluarnya sekali lagi kita tahan jangan dilepas kemudian kita kendarkan untuk membuang angin bisa kemudian kita kendarkan lagi nah seperti itu tinggal kita popok oke seperti ini lor ini sudah terasa keras lor saya rasa untuk keluaran anginnya sudah cukup karena ini keras lor ini sudah keras lor nah seperti ini sudah keras kemudian kita pasang penutupnya dan juga ini lor dan nyai hujan sangat geras lor berserta angin kita coba oke lor seperti itu tadi tutorial pergantian kampas rem dan juga memperbaiki pisan rem yang macet ataupun jika roda depan ini remnya nyangkut dilakukan seperti itu akan beres oke lor seperti itu tadi tutorialnya semoga bermanfaat akhir-akhir alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati